Terima kasih Pihak ITDC mengakui bahwa adanya lumpur dan kerikil dalam lintasan tersebut sebagai akibat dari pembangunan besar-besaran terhadap sejumlah fasilitas pendukung gelaran MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Kami selaku pemilik sirkuit dan juga bekerjasama dengan PT PP Persero yang merupakan kontraktor utama dari Asfal dan juga dari PT RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia sebagai konsultan kami dan juga konsultan dari Dorna. Pihak ITDC sudah sepakat untuk berkomitmen untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan dalam hal penyempurnaan sirkuit dengan tepat waktu karena waktu kita hanya sebulan lebih sedikit dan sesuai dengan safety standard dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh FIM. Sementara itu pihak kontraktor menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Penyempurnaan ini ditargetkan akan selesai seminggu sebelum gelaran MotoGP berlangsung. Ada beberapa metode dan itu kita diskusikan juga dengan konsultan dari RIM yang memang punya standar kualitas MotoGP dunia. Kita tidak tanggung-tanggung melakukannya. Pertama kita akan melakukan pengupasan dan langsung kita bersihkan untuk kita lakukan asfal ulang. Itu terjadi di beberapa tempat, di seluruh lintasan yang ada di sana yang tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari RIM lokasinya. MotoGP Mandalika akan menjadi seri kedua dalam kalender balap MotoGP 2022. Balapan akan digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat.